yang dikatakan kitab ya ini kitab agama apapun secara tidak langsung sampai di kode alam sampai diomongi asli ini kitab ini di kitabnya tafsir makanya tembunya kitab tafsir enggak? tafsir mbak kita ini mbak ngomong saat lumayan bumi kurping langit kalau masih bikinannya manusia bisa salah bisa benar selamat menikmati selamat menikmati untuk menikmati karena kasih ilan sawal ini ya ini ini mohon maaf dan batin mbak ya ini sudah saya tahu yang saya lakukan 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 selamat menikmati saya lakukan kamu lakukan yang saya lakukan yang saya lakukan dari saya lakukan yang saya lakukan yang saya lakukan kita CN keliling Mbah Nggak wisora Mbah nowies enak tugas Kong-kong Joko Plumbang mending pola egi gambarannya alam iwak wis podo mentas di Glewis kurgarin jika para pedi guna Neopo kan tembakan iku lokasi ini berubah ya semua nyeluruh leh jadi setiap kabupaten tuh sekarang ada semua wistur sudah tertata tanda-tanda ajaran Jawa pun badimulai bangkit nih Mbak nih Yes makanya engkau kebiayaan tenang Yes sing ditentuk nih Mbahno tanggal 12 Agustus jadi ini rp nyata nih singsi jari-jari-jari Hai kenapa Mbahno kok pakai bulan 8-12 Agustus lelek hitungannya wong Jawa itu murun emak minggu dan iku menjeng tanggal 12 Agustus Niko acaranya nubripun batik Mas Bribun iku sing intinya Mbahno mau mendeklarasikan bangkitnya ajaran Jawa sekaligus kan sasi surah ya surat 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 hai 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 nangkau Mbahno ya iso saat ini ada pertanyaan Hai terus bangkitnya Jawa kipiye kan tatanannya kan yuk spodoharoh agomo toleh tapi bukan agama ya kena diagam diarani agomo tapi agama budi kan kapitayan ya Niki terkait kali kapitayan bahwa sak deringi enten agomo melebet penggini Lusantara ini kan tiang Johor namun gada agaman ajaran sing diwastani kapitayan ya Mbah nah kapitayan iku nek munggu iti yang jauhkan sampun ajaran engkang adiluhung ya ajaran mulia terus Niko Mbah kapitayan iku seharusnya dimulai sangat sanggung pun timba terus titik tujuan akhir seperti apa dan harus bagaimana cara menjalannya Mbah nah kapitayan ikan termasuk kepercayaan jadi ngelak-ngelak wisi gulai temune menungso sing ngetuk neka pitayan ikan percaya diri ya wadikarawa EDIW ojonya lah nih kuya oleh oleh wong sing podo ngetuk neka pitayan ya ringkasih tiada Tuhan selain Allah tapi kenyataan ini sekarang gimana malah orang banyak yang beragama ya tapi dari penelitiannya Mbahno orang yang beragama agama apapun pun otomatis belum bertuhan orang beragama belum bertuhan ke kenyataan ini ngono jatuh kapetak contohi kalau bertuhan kan Tuhan kan satu ya Maha Isha leber Tuhan lu suram beda ini siapapun di sekan kan wistak roceh nih sak lumai bumi kuruping langit kang wujur kang urib kabeh umat ingsun umat Islam ingsun kang uribi kan mis jelas kan kan lo suram beda ini kalau udah bertuhan ya jadi persis ajaran Pancasila ketuhanan orang keagamaan nih gitu loh jadi ketuhanan udah nggak membedakan siapapun tapi keagamaan sih jatosan karu konjone diwi itu kasus nyatan apalagi sejak kamu ya tunggal agamai jatosan lah terus oleh-olehan Mbahno oleh ngono agamaku ini agama salah lu saya gila dirungoknya dulur-dulur singur hatimu kongkon rini Mbahno tidak menyalahkan ya mau aku luruskan tujuannya Mbahno ya deh nanti ngedekni yayasan pesantian jawadipatuturutina larini yang intinya ingin menyatukan Nusantoro bahkan dunia ini bisa rilis lagi ya enaknya agama wikang kita tanan laru tuntunan kan terus negara ngaya undang-undang wih jajet kangge tatanan laru tuntutan nah terus gae sing diharani hukum pengadilan ya oke nah kuih pengadilan sing dikai negara kangge nuntut wong-wong wimau nuntut antarani salah harus bener dituntut nang pengadilan jelas ya oke tapi bahkan mati ya Tawa Bali kuih wira wenangi menung salih sing noto sing nguripi mangane antarani mati atau balik wimau ora kenek dituntut nuluh Hai tembungnya sak karepku ketawa manggane kan bingan ane yuistak gambar nih tunyokim ringgeseh enek 6 Hai siji sumber luruh punjer teluk karepku papat karepmu limau salah 6 bener tembunya kan 6 ngantirin yang biar jadi ngebayi jagad sumber dari 6 itu tadi nah 6 kita dijalani bisa nemai, bisa nemu saya ini hitungan jawa ini harusnya ngurus saya ini waktu jam 2 jam ini garis tengah jadi ini 6 telu kan garis tengah jadi angka yang diomong ini mbah itu sehingga dipengenai papat kalau engkau ini bodoh saya ini 6 telu ini dipengenai papat selain itu tidak bisa perolah telu 6 sengok ayo saya ini dirilis telu pengpapat piro 12 12 12 orangnya siji karo loro oleh lani telu itu oke nah terus saya ini 6 pengpapat 21 eh 24 24 24 orangnya loro karo papat 6 oke yang 9 kali 4 9 kali 4 36 36 angkanya 3 dan 6 9 yang 12 kali 4 tetap 12 nanti angkanya oke kan 48 ya oke 48 jumlahnya 12 itulah asnya oh lah jika ini orang yang tak ngomong ke kita jika ini kerennya di nopitu pasaran lima sasi rola suku telung puluh tahun walu windu papat yang orang ini orang yang orang yang orang 6 orang yang orang yang orang yang orang yang orang yang orang 6 dan 9 itu orang orang keajaiban orang yang orang ini orang yang orang menung kalau kalau 6 mbak yang 6 yang 6 ya perjalanannya alam ini bisa nemai bisa nemu oke oke kenapa dihitung ibu bumi bapa kuasa bapa rino biong ini makanya posanya orang jawa jam 6 jam 12 sampai jam 6 temunya 24 angkanya juga 6 oke lasa ini dihentuk-hentuk orang pinter diambil dari quran ayat 6666 itu yang yang jika teruk-teruk asli ini bukan teruk-teruk teruk-teruk jika 30 jika teruk-teruk teruk-teruk buku telung puluh jadi diambil saking ajaran diambil dari sedulur papat limau pancer jelas ya garis empat ya rola senem telus sama kali sedulur papat sama mbak ini terkait kali ini terkenal sari at nantikan diwau sanjang ini 6666 ayat ini terkenal sari at kan wah mbak kalau mikir wah yang mau lagi terus masuk barengan itu mudun terus rupanya merupakan apa tulisan apa suara kan masih menjadi tanda-tanya mbak nah ya makanya yang dikatakan kitab ya kitab agama apapun secara tidak langsung sampai dikode alam sampai diomongi asli ini kitab ini ini kita taksir makanya tembunya kitab taksir enggak taksir bah diwengan ini mbak ngomong saat lumai bumi kurping langit kalau masih bikinannya manusia bisa salah bisa benar makanya ini tembunya nemai bisa nemu gegandeng ini seorang lepas dari nemai bunga nemui siloko ini enggak bisa terpisahkan jadi kita menung salah dan benar nah saat ini langsung melihat kapitayan mbak ini islam kan kewajibannya kan poso sholat ini Islam ini ajaran kapitayan itu wajib itu itu terus pantangannya itu mbak yang itu yang ini ajaran kapitayan ini ya kapitayan itu mau peringkat malahan menung seorang yang lakukan laku teman lewat dalam Siti benar aku diliwat ajaran Siti Jenar awal ini kan es moyo jati munduk melaku sabdo balon terus sekarang Siti Jenar secara enggak langsung itu orangnya sama saya ini omong ngongkon sholat lima waktu buah ini ngongkon apa itu aturannya menung ini parah ngongkuk ini nganti salah salah ini saya tidak ngomong ini 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 kaya kaji ustaz yang ngomong kata Allah 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 yang mana Allah wujud aku percaya yes kalau memang Allah itu bisa bicara mari kita buktikan bersama-sama tapi yang kita pinter pinter mendengarkan suara dari Tuhan saya di sini apa kalau di Tuhan barang itu bukan Tuhan yang moho suci yang sang yang tunggal yang moho suci Siti Jenar Siti Jenar makanya aku Allah aku sejadi ini nuring Allah bukan Allah Siti Jenar manusia juga sosok manusia begitu tapi aku memang kami mengagumkan Allah wujud yang bisa untuk tuntunan harus kita agungkan apalagi tentang kenegaraan, iso sing iso mulia ini bangsa dan ngamani negara ini, itu harus dihormati sekarang kalau diambil dari dewa dip sinar sinar kan ya wujud tapi gak bisa dirabat ya lah nabi malah Allah wujud ya lah diwai masih sinar jadi ayo lah bodoh sadar dulur-dulur ya mbaknya ingin aneh kan ngerujahnya tentang ene enur muhammad ya karo gus diamad antaranya karo imam madi sing lungguenang menungso ingin aneh kan tak rojahnya nur muhammadnya masih nguripi gusti amadnya masih diuripi rekennya gusti bagus ngati amadnya sing iso mbedaknya menungso kabe iso mbedaknya salah atau bener ya makanya jenengnya gusti amad lah imam madi sing geraknya menungso saat itu nya sebagai imam lah imami salah jadi salah imami bener jadi bener lah saya lucu nah lah imam imam saya ingin imam jadi imam itu sebagai panutan imam yang menggerakkan manusia ini menggerakkan di bidang pekerja menggerakkan di bidang yang kena diharani sholat imamu kan tapi leh seandainya gusti alahi ada perintah aku sembahan mbedina mbahno jentat jentit tapi bagi mbahno sebagai orang jawa sembahyangnya diharani jawa muci nanggawa singuripi melebu metu ya jelas ya oleh ditinggal melebu marung metu ini menggadar kaya ya ya wes ya sembahyangnya tiang jawa ngantin aku beripun mbah ya leh terap-terapane orang jawa sing penting ya wes meneng lungguh ya maka leh bersama-sama diatur memadap ngetan ngetan kaya leh sila sila kaya kalau sendirian orang yang diaturan ya sa isamu yang penting mengakui keluar dan masuk ini ahu ahu adam hawa sering tak ngomong kita melebuni adam metu nih huwu ya sekernyek sing diharani angin ya kenek ambekan ya kenek ya sekertak toh yang bisa ngobah nih mitbitan Terima kasih telah menonton